Kedeleh maut jelit 28. Ah ah ah, apa maksud perkataanmu itu ucap kakek tongkat sakti sambil tertawa, bukankah sama saja kau hendak mengusirku pergi dari sini merah padam selembar wajah KHO Beng? Harap ciampoe tangan salah paham, kakek tongkat sakti menggeleng. Berbicara secara sejujurnya saja, jangan lagi kau pergi seorang diri, sekalipun ada aku yang menemanimu pun mungkin kepergian kita ibarat menimpuk anjing dengan bakpao isi daging, sekali pergi tak berakal kembali lagi, tapi Boampoe tak akan berpikir sampai ke situ, kata KHO Beng sambil menggigit bibir, aku tak bisa berpeluk tangan saja membiarkan ciciku terancam bahaya, Ya, tentu saja kau harus memikirkan keselamatan juwannya, kakek tongkat sakti mengangguk, tapi bagaimanapun juga, setiap tindakan harus melalui perencanaan yang matang lebih dulu. Paling tidak kita harus mempunyai pegangan sebesar tujuh bagian sebelum berangkat, KHO Beng berkerut kening. Tapi aku tak mempunyai waktu yang cukup, mereka hanya memberi batas waktu tiga hari kepadaku, rencana apapun yang hendak dipersiapkan, aku rasa sudah tak akan sempat lagi, aku tidak sependapat denganmu, Kata kakek tongkat sakti sambil menggeleng, batas waktu tiga hari cuma akal-akalan mereka demi kedua lembar kitab pusaka Tian Goan Buboh tersebut, mungkin untuk menunggu selama tiga tahun pun mereka akan sabar menanti. KHO Beng agak tertegun, tiba-tiba dia memberi hormat kepada kakek itu sambil berkata walaupun Ciam Pue berjiwa kesatria dan ringan tangan, mengapa kau begitu berhasrat hendak membantu Bu Ampue kakek tongkat sakti tertawa. Masa kau belum tahu apa tujuanku pergi mencari Tian Chun yang Bu Ampue mengerti, tapi Ciam Pue pun harusnya mengetahui akan maksud tujuan kepergianku kali ini hanya bertujuan menolong cicipku dari bahaya maut, persoalan ini merupakan urusanku sendiri, karenanya Bu Ampue tidak berharap Ciam Pue turut menyerempet bahaya, berkilat sepasang metusi kakek tongkat sakti, katanya kemudian, paling tidak aku masih mempunyai dua alasan, pertama ditinjau dari kehadiran orang-orang tadi, aku telah membuktikan bahwa Dewi Inun adalah seorang anggota partai kupu-kupu. Kedua, kau adalah ahli waris dari kitab pusaka Tian Goan Buboh, lagi pula merupakan keturunan dari sahabat karib Bu Ilojin, malah kemungkinan besar beban berat untuk menanggulangi bencana besar yang menimpa dunia perselatan akan terletak di bahumu, Coba bayangkan sendiri, di saat kau sedang menghadapi bahaya, apakah aku mesti berpeluk tangan belaka kemudian setelah berhenti sejenak, kembali ujarnya, yang seharusnya kita bicarakan sekarang adalah bagaimana caranya menyusup masuk ke sarang iblis dan bagaimana caranya menyelamatkan entimu, soal-soal yang lain lebih baik jangan kita bicarakan dulu sementara waktu, dengan wajah murung dan amat gelisah, K.H.O. Beng berkata, Bu Ampue sendiri pun tidak berhasil mendapat care yang lebih baik lagi untuk menghadapi persoalan ini, sebetulnya aku berniat menyerempet bahaya dengan mendatangi serangan mereka seorang diri, tapi sekarang, dia menghela nafas dan berhenti berbicara. Bila kau sampai berbuat demikian, maka tindakanmu itu merupakan perbuatan bodoh ucap kakek tongkat sakti dengan wajah serius, kau harus tahu, setelah mereka berani menyuruh mulim sekalian menyampaikan kabar tersebut kepadamu, berarti mereka pasti telah mempersiapkan perangkap yang amat kuat di sekitar sana. Apabila cicimu masih berada dalam cengkeraman mereka, kau lebih tak boleh kehilangan posisi yang menguntungkan, selain itu aku lihat lengcu atau pelindung hukum mereka tak boleh dipandang enteng, oleh sebab itu, aku rasa kita tak boleh bertindak secara gegabah. KHO Beng segera menggertak gigi menahan gejolak emosi di dalam hatinya, ia berkata kemudian, ditinjau dari kesemuanya ini. Aku dapat mengambil kesimpulan kalau Dewi Inun pasti berada di dalam gua pengikat cinta ini, siluman perempuan itu adalah musuh besar pembasmi keluarga KHO kami. Jangan sekali-kali kau bekerja menuruti emosi hibur kakek tongkat sakti dengan tenang, ketahuilah persoalan ini tak bisa diselesaikan secara terburu nafsu, apakah petunjuk KHO Beng di dalam masalah ini? Ini pinta KHO Beng kemudian dengan kening berkerut, apa yang mesti Bu Ampuei lakukan sekarang kakek tongkat sakti jadi tertegun untuk berapa saat? Bisiknya agak tergagap tentang soal ini, tapi sampai setengah harian lamanya dia tak mampu mengucapkan sepatah katapun, sebab di dalam kenyataannya persoalan ini memang suatu masalah yang susah diatasi. Tiba-tiba Chin Siankun berkata, aku mempunyai sebuah pendapat yang baik, apakah boleh ku utarakan keluar, Nona Chin, bila kau mempunyai sesuatu pendapat silahkan saja diutarakan keluar, seru KHO Beng cepat. Kakek tongkat sakti pun tersenyum. YAA, biasanya pikiran dan perasaan anak wanita memang jauh lebih tajam dan seksama cepat utarakan keluar. Setelah tertawa, Chin Siankun berkata, terlepas apakah Dewi Inun merupakan anggota Partai Kupu-Kupu atau bukan, paling tidak dia pasti mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan Partai Kupu-Kupu bukan YAA. Ini sudah pasti kakek tongkat sakti mengangguk Chin Siankun pasti banyak mengetahui tentang peristiwa yang terjadi pada seratus tahun berselang. Tahukah Chin Siankun apakah pihak Partai Kupu-Kupu mempunyai hubungan yang akrab dengan seseorang kakek tongkat sakti termenung berapa saat lamanya, mendadak ia bertepuk tangan sambil tertawa terbahak-bahak KHO Beng jadi keheranan, buru-buru tanyanya, Chin Siankun. Kenapa kau tertawa bergelap kakek tongkat sakti tidak menjawab pertanyaan KHO Beng, sambil menatap wajah Chin Siankun ujarnya, YAA, memang terbukti pikiran dan perasaan wanita jauh lebih teliti, aku sudah dapat menduga apa yang sedang kau pikirkan Chiampu atau apa yang sedang kupikirkan ucap Chin Siankun sambil tertawa. Bukankah kau hendak mempergunakan hubungan akrab antara pihak Partai Kupu-Kupu dengan seseorang yang dikenalnya dulu untuk menyelesaikan persoalan ini, karena kau merasa Dewi Inun pasti mempunyai hubungan yang akrab dengan pihak Partai Kupu-Kupu Chiampu. Weh, kalau ku dengar dari gelap tertawamu barusan, apakah kau pun telah berhasil mengingat orang tersebut betul kakek tongkat sakti mengangguk? Aku memang sudah teringat dengan seseorang, orang tersebut masih terhitung sahabat karib dari Ui Tianit, Ketua Partai Kupu-Kupu yang tewas di tangan tiga Dewa Tempo dulu orang itu bernama Kong Cicu, orang lain menyebutnya sebagai si naga terbang dari si Ih. Di saat Ui Tianit melangsungkan pertarungan seru melawan tiga Dewa Tempo hari, Kong Cicu yang mendapat kabar segera menyusul ke tempat kejadian, Sayang kedatangannya terlambat selangkah, ketika ia tiba di situ, Ui Tianit sudah tewas di bawah tebing berduka hati setelah menghela nafas Panaju, katanya lebih jauh, Kong Cicu lah yang membereskan jenazah Ui Tianit serta membawanya pulang, konon peristiwa tersebut pernah menjadi bahan pembicaraan yang paling hangat dalam dunia perselatan waktu itu, Shin Sian Kun berpikir sejenak, kemudian tanyanya, aku rasa si naga terbang dari si Ih Kong Cicu tentunya sudah lama meninggal dunia bukan kakek tongkat sakti Manggut. Manggut pada seratus tahun berselang ia telah berusia tujuh delapan puluh tahunan, kini seratus tahun telah lewat, masa dia belum juga mati. Tentu saja jiwanya telah lama berakhir apakah orang Partai Kupu-Kupu mengetahui tentang kematian Kong Cicu ini kembali kakek tongkat sakti tertawa, sejak peristiwa berdarah di tebing hati duka, Partai Kupu-Kupu sudah tiada kabar beritanya lagi, apakah mereka mengetahui akan kematian Kong Cicu atau tidak kurang jelas, tapi bagi diriku justru mengetahui soal kematian Kong Cicu tersebut dengan jelas sekali entah apa yang menyebabkan kematiannya tanya Shin Sian Kun dengan perasaan gembira. Dia mati karena sakit, kata kakek tongkat sakti sambil tertawa. Peristiwa itu terjadi lebih kurang sepuluh tahun setelah peristiwa berdarah di tebing hati duka, tapi kematiannya tidak diketahui oleh siapapun sebab seorang pelayan tua dan seorang bocah muda yang hidup bersamanya telah bunuh diri pula setelah kematiannya itu. Kalau toh soal kematiannya tidak diketahui orang lain, dari mana Ciampu-E bisa mengetahui akan persoalan ini kakek tongkat sakti tertawa misterius. Yang mengubur mereka bertiga juga seorang sahabat dari tingkatan ayahku, sedang dia pun akhirnya mati di tempat pengasingan, itulah sebabnya kecuali aku seorang mungkin tiada orang kedua yang mengetahuinya. Shin Sian Kun termenung sambil berpikir sebentar, lalu katanya, entah bagaimanakah perawakan tubuh serta wajah dari si naga terbang dari si ikong cicu kakek tongkat sakti memandang sekejap kedua orang yang berada di hadapannya lalu ujarnya sambil tertawa, persoalan ini sangat kebetulan sekali, walaupun perawakan badan si naga terbang dari si ikh tidak terhitung tinggi besar, namun tidak seceking diriku ini, aku rasa kaha osau hiyaplah yang paling cocok untuk memerankan dirinya. Sedang seorang pelayan tua dan bocah muda dari kong cicu tampaknya harus diperankan oleh nona dan aku meskipun rencana ini sangat bagus, tapi Ciam Pue telah melupakan satu persoalan kata Shin Sian Kun sambil menggelengkan kepalanya, keningnya nampak berkerut kencang. Apa yang kulupakan tanya kakek tongkat sakti tertawa Ciam Pue harus ingat bahwa peristiwa itu terjadi 100 tahun berselang, raut tampang mereka tak akan seperti wajahnya para sahabat yang lalu tentu saja kata kakek tongkat sakti sambil tertawa, mana mungkin aku melupakan persoalan ini, tapi hal semacam itu masih bisa ditutupi, dengan suara lirih dia segera membisikkan sesuatu kepada Shin Sian Kun dan KHO Beng selesai mendengar bisikan itu, KHO Beng berdua segera tersenyum dan manggut-manggut. Kembali kakek tongkat sakti memutar biji matanya sambil berkata lagi, Hayo berangkat, mungkin kita harus kerja keras seharian penuh, ketahuilah benda-benda tersebut tidak mudah untuk dibuat, diiringi sekulung senyuman yang misterius, berangkatlah ketiga orang itu meninggalkan Bukit Cian San. Di dalam gua pengikat cinta Bukit Cian San, Chun Hang Leng Chu, He E Im Leng Chu, Tiu Hoa Leng Chu serta Teng Soat Leng Chu sekalian berempat sedang berdiri di depan Dewi Inun dengan sikap yang sangat hormat. Dua orang nenek berbaju perlenteh berdiri di kedua belah samping Dewi Inun dengan wajah yang serius, persis seperti dua buah patung batu. Di samping itu masih terdapat dua puluhan orang dayang berbaju ringkas yang berdiri di kedua belah sisi arna, suasana terasa amat serius dan seram, setelah memberi hormat. Chun Hang Leng Chu berkata, Suhu, Tecu sekalian telah melaksanakan semua pekerjaan sesuai dengan petunjuk suhu HMMM, apa saja yang telah kalian kerjakan di Mus Dewi Inun. Semua jalan darah di tubuh KHO yang Chu telah kami totok, kini dia dirantai di atas kursi batu, selain itu di tempat kegelapan, setelah menunjukkan senyuman bangga, lanjutnya, di dalam maupun di luar ruangan Tecu telah menyiapkan jebakan yang berlapis-lapis, setiap perangkap yang ku persiapkan rasanya sudah lebih dari cukup untuk mengubah mereka kakak beradik dua orang menjadi perkedel, paras muka Dewi Inun tetap dingin kaku tanpa perubahan emosi, katanya hambar, yang perlu kalian perhatikan adalah kedua lembar kitab pusaka Tian Goan Buboh itu soal ini suhu tak perlu khawatir, Chun Hang Leng Chu segera tertawa. Tentu saja kami akan berusaha untuk mendapatkan kedua lembar kitab pusaka Tian Goan Buboh lebih dulu sebelum berusaha melenyapkan kedua bibit bencana ini dari muka bumi. Dengan kelapa kalian menyampaikan berita tersebut kepada KHO Beng sungguh kebetulan sekali kata Chun Hang Leng Chu dengan bangga, sewaktu dalam perjalanan menuruni bukit Tian San tadi, telah bertemu dengan keempat buda asing dari KHO Beng, kami memberi batas waktu tiga hari kepada KHO Beng untuk datang kemari menukar cicinya dengan kedua lembar kitab pusaka tersebut, Dewi Inun berpikir sebentar, Lalu karanya, aku dengar KHO Beng adalah seorang pemuda yang sangat licik dan banyak akal muslihatnya. Mungkinkah ya akan datang memenuhi janji tepat pada waktunya Hei Im Leng Chu segera menyahuti, menurut apa yang Te Chu ketahui, KHO Beng pasti akan datang Dewi Inun segera mengerling sekejap ke arahnya, atas dasar apa kau berani berkata begitu meyakinkan sambil tertawa paksa Hei Im Leng Chu berkata, KHO Beng adalah seorang yang amat perasa, terutama sekali terhadap saudara kandungnya sendiri, ia menaruh perhatian yang amat khusus apabila lah mendapat kabar yang menyatakan bahwa cicinya menjumpai kesulitan di sini, biarpun dia tahu bakal mati namun ia pasti akan datang juga, heheheheem memang inilah kelemahan manusia, seru Dewi Inun sambil tertawa terkekeh-kekeh, kalian harus mempergunakannya secara baik-baik. Tapi sejenak kemudian paras mukanya telah berubah hebat, dengan suara mendalam dia menambahkan. Tapi bila usaha kali ini tidak berhasil, maka kalian berempat makal menerima hukuman yang cukup berat, keempat orang lengcu itu segera merasakan hatinya bergetar keras, paras mukanya berubah hebat, tapi hanya sebentar. Dalam waktu singkat mereka telah memperoleh ketenangannya kembali sambil tertawa paksa. Cun Hang Leng Chu segera berkata, Suhu tak usah khawatir, kali ini tiada kemungkinan untuk menderita kegagalan, tanggung kedua lembar kitab pusaka Tian Goan Buboh itu akan kita peroleh, dengan sikap hambar Dewi Inun Manggut-Manggut. Semoga saja usaha kalian berhasil dengan sukses, untuk mencapai keberhasilan ini kalian boleh menggunakan semua kekuatan yang berada di sini selain daripada itu, dalam menghadapi situasi dan keadaan seperti apapun, setiap saat kalian harus memberi laporan kepada Kutai Chu turut perintah keempat orang lengcu itu menyahut serinta dengan sikap menghormat. Agaknya Dewi Inun merasa puas, dia menguat lalu sambil mengulapkan tangannya, ia berkata, Sekarang kalian boleh mengundurkan diri dari sini keempat orang lengcu itu bersama-sama memberi hormat lalu mengundurkan diri yang disebut sebagai kamar penjara di dalam gua pengikat cinta tak lebih hanya berupa sebuah gua yang belum pernah dibenahi di sana Nah sini ruangan gua terdapat banyak batu granit yang mencuat ke sana kemari, tapi dasar tanah hamat datar, di bagian tengah terdapat sebuah kursi batu, kursi itu terbuat dari tonjolan batu karang yang mencuat ke atas saat itu KHO Yang Ciu didudukan pada kursi tersebut dan dirantai dengan sebuah rantai raksasa sebesar lengan bocah padahal sekalipun tak dirantai KHO Yang Ciu tak mampu lagi menggerakkan badannya sebab bukan saja seluruh jalan darahnya telah tertotok lagi pula ia telah dicekoki cairan beracun Yong Luwuih yang mempunyai khasiat membuyarkan tenaga peredaran darah yang tidak lancar membuat keadaan gadis tersebut tak ubahnya seperti seorang penyakitan yang hampir sekarat bentuk rupanya telah berubah menjadi amat mengenaskan suasana dalam gua gelap bulita tanpa cahaya, lembab lagi gelap, berada di tempat seperti ini tak ubahnya seperti berada di dalam neraka tapi di luar maupun di dalam gua tersebut terutama pada bagian yang gelap dan tersembunyi secara diam-diam sudah dilengkapi perangkap yang berlapis-lapis di antaranya meliputi panah beracun, uap beracun dan jebakan yang mengerikan kini KHO Yang Ciu telah mendusin dari pingsannya namun seluruh jalan darahnya yang tertotok membuat ia tak mampu regerak tak mampu pula bicara kecuali benaknya yang dipenuhi pelbagai persoalan yang pelik pada hakikatnya keadaan nona tersebut tak berperbeda seperti sesosok mayat namun perasaan sedih dan menyesal yang mencekam perasaannya tak terlukiskan lagi dengan perkataannya dia menyesal mengapa tidak menurui nasihat dari adiknya KHO Beng yang sudah berhasil membongkar identitas mereka yang sebenarnya ketika masih berada di perkampungan Ciu Hong San Cheng tempoh hari malah sudah berulang kali adiknya membujuk serta menasah hatinya tapi mengapa ia tak mau tahu dan belum juga mau sadar sekali salah melangkah, menyesal sepanjang masa walaupun ia merasa menyesal sekali tapi sayang keadaan sudah terlambat ia sama sekali tak takut mati tapi dendam sakit hatinya belum terbalas sedangkan dia pun akan mati di tangan musuh besarnya inilah yang membuat ia mati tak meram di samping itu dia pun teringat kembali dengan adiknya KHO Beng dia pun cukup memahami tujuan yang sebenarnya Dewi Inun menyekap dirinya di situ sudah pasti tidak akan dijadikan umpan untuk memancing kedatangan KHO Beng guna menyerahkan kedua lembar kitab pusaka Tian Goan Buboh tersebut ia pun sadar, demi keselamatan jiwanya KHO Beng pasti tak akan memperdulikan segala sesuatunya untuk datang menyelamatkan jiwanya apabila keadaan seperti ini sampai terjadi bukankah dialah yang telah mencelakai adiknya teringat akan dendam berdarah dari keluarga KHO yang belum sempat terbalas teringat pula KHO Beng adalah satu-satunya keturunan keluarga KHO andai kata gara-gara keteledoran sendiri menyebabkan kematian KHO Beng apakah dia masih punya muka untuk bertemu dengan arwah orang tuanya di alam baka berpikir sampai di situ, tanpa terasa air matanya jatuh bercucuran satu-satunya yang diharapkan sekarang adalah berharap agar adiknya tidak menyerempet bahaya namun dia pun tahu, keadaan seperti ini hampir boleh dibilang tak mungkin sebab dia cukup memahami perasaan dan tabiat adiknya dia pasti akan datang untuk menolongnya apapun yang bakal terjadi mendadak titik di saat pikirannya sedang melayang entah kemana saja terdengar suara langkah kaki manusia berkumandang datang dengan paksakan diri KHO yang ciu membuka matanya tapi apa yang kemudian terlihat membuat darahnya terasa mendidih sepasang matanya berapi-api dan hampir saja melotot keluar ternyata yang datang adalah Cun Hang Leng Cu, He E Im Leng Cu, Ciu Hoa Leng Cu serta Teng Soat Leng Cu dengan langkah yang santai keempat orang itu berjalan masuk ke dalam ruangan KHO yang ciu tak mampu bergerak, tak mampu pula bicara satu-satunya yang bisa diperbuat olehnya hanya menunjukkan rasa benci dan dendamnya yang merah membara itu kelihatan berapi-api seperti mau melompat keluar setibanya di hadapan KHO yang ciu He E Im Leng Cu segera menyapa sambil tertawa adik KHO, maaf sekali ya aku telah membuatmu sangat menderita sedemikian benci dan dendamnya KHO yang ciu ketika itu mungkin kalau dapat dia hendak menggigit daging mereka mentah-mentah tapi sekarang yang dapat diperbuat olehnya hanya duduk tak berkutik seperti patung pelan-pelan He E Im Leng Cu berkata lagi walaupun aku merasa rada tak tega, tapi ya apa boleh buat lagi? padahal manusia hidup seabad pun akhirnya akan mari juga hanya sekarang kau mati lebih awal saja Cun Hang Leng Cu tertawa sambungnya pula di saat ajamu hampir tiba, kau masih bisa bertemu kembali dengan adikmu hitung-hitung anggaplah kebaikan ini sebagai balas jasa kami terhadapmu mengingat dulu pernah menjadi saudara sendiri lalu setelah memutar biji matanya dengan genit dia berkata lebih lanjut aku rasa tidak sampai tiga hari kemudian ia pasti sudah menyusul kemari tapi sayang, Cun Hang Leng Cu menambahkan sambil tertawa di saat kalian kakak beradik saling bersua saat itulah ajal kalian akan tiba ha 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 keluarga besar kalian telah mati semua kata Teng Soat Leng Cu sebenarnya kalau kamu berdua kakak beradik harus hidup sendirian di dunia ini aku rasa juga tak ada artinya lebih baik mati saja bersama toh semua persoalan akan beres pula dengan sendirinya sambil tersenyum Cun Hang Leng Cu berkata lagi tapi kalian tak usah khawatir kami tak bakal menyanyiakan kalian dengan begitu saja bila kau telah mati semua kami pasti akan membuat upacara penguburan yang megah dan mengubur kalian dengan batu marmer sebagai nisan begitulah keempat orang Leng Cu itu saling berebut bicara tapi setiap perkataan yang diucapkan bagaikan sebilah pisau tajam yang menghujam di dada KHO Yang Ciu dalam-dalam ditinjau dari pembicaraan mereka berempat KHO Yang Ciu pun dapat memahami siasat busuk dibalik kesemuanya itu rupanya mereka sedang menipu KHO Beng untuk datang ke sana sementara dia masih termenung terdengar Cun Hang Leng Cu berkata sambil tertawa pemeriksaan telah usai mari kita pergi dari sini hei ee im Leng Cu sekalian menghiakan pelan-pelan mereka membalikan badan dan berjalan keluar dari gua setelah berada di luar Cun Hang Leng Cu memandang sekejap sekeliling tempat itu lalu serunya adikku bertiga ada apa toh Aci? hei ee im Leng Cu segera bertanya sambil menghela nafas Cun Hang Leng Cu berkata tiba-tiba saja timbul perasaan khawatir di dalam hatiku bukankah persiapan kita sangat rapi dan luar biasa rapatnya? apalagi yang toh Aci khawatirkan tanya Ciu Hoa Leng Cu keheranan pelan-pelan Cun Hang Leng Cu berkata mungkin saja perasaan ini timbul disebabkan masalah yang kita tangani kelewat penting kita tak boleh gagal tentunya anda kalian masih ingat dengan perkataan suhu bukan? anda kata sampai terjadi halal yang tak diinginkan sambil menghembuskan nafas panjang dia segera berhenti berbicara perasaan dan pikiran hei ei im Leng Cu sekalian pun berubah menjadi berat dan serius sebab mereka tahu apa yang telah dikatakan Dewi In Un selalu dapat dilaksanakan dan menjadi kenyataan andai kata usaha mereka kali ini mengalami kegagalan total dapat dipastikan hukuman yang berat serta nasib yang kelak akan menimpa mereka semua untuk beberapa saat lamanya keempat orang itu menjadi terbungkam dan tidak berbicara lagi akhirnya Cun Hang Leng Cu menunggakan kepalanya sambil berkata lebih lanjut agar usaha kita kali ini tak sampai menderita kegagalan kita wajib mengambil suatu tindakan yang cukup gratis maksud Cici? bukankah penjagaan kita cukup ketat? tindakan apalagi yang hendak To'achi lakukan selahe ei im Leng Culi Sian Soat pertama, KTA berempat bakal berjuang lebih berat dan sengsara lagi selama tiga hari ini setiap malam kita harus melakukan penjagaan bersama di sini kedua, kita pun harus mengajukan permohonan yang lain kepada Suhu permohonan apa biarpun Suhu telah menyanggupi permintaan kita memergunakan anak buahnya sekehendak hati tapi aku rasa hal tersebut tidak meliputi kedua pendamping utamanya yakni Nenek Penunjang Langit serta Nenek Perata Bumi tentu saja Nenek Penunjang Langit dan Nenek Perata Bumi adalah orang yang melindungi keselamatan Suhu tak setengah jengkal tanah pun mereka meninggalkan beliau yaa, berada dalam keadaan seperti ini, terpaksa kita harus mengalihkan perhatian kepadanya asal kedua orang itu bisa kita gunakan tenaganya untuk menyamar sebagai pelindung KHO yang ciu sudah pasti tiada kegagalan yang mungkin terjadi kaya ini memang bagus, tapi apakah Suhu bakal mengabulkannya tanya Lisian Soat di Ngakening berkerut dengan keyakinan yang amat besar Cun Hang Lengcu menyahut demi kedua lembar kitab Pusaka Tian Goan Buboh demi melenyapkan kedua keturunan terakhir dari keluarga KHO kemungkinan besar Suhu akan mengawalkan permintaan kita perkataan Tua Chi memang benar Lisian Soat mengangguk pula mari kita pergi memohon kepada Suhu maka secara berurutan berangkatlah keempat orang lengcu tersebut meninggalkan tempat itu oh 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 nol 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 ditingjau dari luar puncak bukit Cian San masih tetap kelihatan gundu lagi gersang tak ubahnya seperti bukit gersang yang tak berpenghuni namun dalam kenyataannya situasi di situ amat tegang dan serius namun hari pertama lewat dengan begitu saja sampai hari kedua lewat pun KHO Beng belum tampak batang hidungnya keempat lengcu di bawah pimpinan Dewi Inung mulai gelisah bagaikan semut berada di kuali panas pada mulanya mereka kuatir usaha tersebut akan mengalami kegagalan total dan kini kuatir KHO Beng tak akan datang memenuhi janji kini senja hari ketiga pun sudah lewat tampaknya batas waktu selama tiga hari sudah lewat namun bayangan KHO Beng belum kelihatan juga bukan saja keempat orang lengcu itu mulai gelisah dan tak tentram Dewi Inung sendiri pun mulai merasa cemas dan kesal berulang kali ia mengirim orang untuk menanyakan persoalan ini kepada keempat lengcu tentu saja dia tak akan memperoleh berita yang mengembirakan dari keempat orang anak buahnya sementara mereka masih dirundung rasa kecewa dan gelisah tiba-tiba di luar gua pengikat cinta tersiar datang suatu berita yang betul-betul mengejutkan hati berita tersebut memang betul-betul merupakan suatu berita ledakan yang amat menggemparkan sebab ada seseorang yang mengaku sebagai sahabat karib Ui Tianet ketua partai kupu-kupu generasi yang lain dengan membawa pelayan tua dan kacungnya di muka gua dan mohon bertemu berita tersebut dengan cepat disampaikan kepada Dewi Inung mendengar laporan tersebut Dewi Inung jadi tertegur dan segera membentak sama sekali Nacho Bello tak mungkin akan terjadi peristiwa semacam ini yang datang membawa laporan tersebut adalah Chin Bui, salah satu di antara 12 pelindung hukum hitung-hitung dia masih termasuk jago kelas 1 di bawah pimpinan Dewi Inung ketika mendapat teguran tersebut buru-buru dia berkata pada mulanya hamba pun tidak percaya namun setelah bersuah dengan mereka hamba jadi rada-rada percaya bukan sambung Dewi Inung sambil tertawa terkempeh-kekeh kemudian sambil menghentikan gelap tertawanya dia berkata lebih jauh Chiang Bunjin Angkatan Pertama Partai Kupu-Kupu telah mati dalam pertarungan di bawah kebing hati duka pada 100 tahun berselang dalam 100 tahun hidup dalam pengasingan ini partai kita selalu menggembeleng diri dan memupuk kekuatan terus-menerus tujuannya tak lain adalah untuk membalaskan gendam bagi kematian leluar kita ini bila orang tersebut benar-benar adalah sahabat karib leluar kita coba pikir sendiri berapa usianya tahun ini konon dia sudah berusia 198 tahun kata Chen Buwi agak tergagap 198 tahun kembali gelap tertawa Dewi Inung berderai-derai menemukan keheningan hahahaha mungkinkah di dunia ini terdapat manusia yang bisa hidup seumur itu Chun Hang Leng Chu segera tampil ke depan sambil menimrung suhu bolahkah Te Chu mengucapkan sepatah dua patah kata Dewi Inung manggut-manggut aku bukan orang yang terlalu fanatik dengan pikiran dan pendapat orang lain apa pendapatmu dalam masalah ini? katakana saja terus terang buru-buru Chun Hang Leng Chu berkata terlepas dari asli atau palsunya orang ini paling tidak peristiwa ini adalah suatu kejadian yang sangat aneh apa salahnya bila suhu mengundannya masuk serta memeriksa secara langsung dengan berhadapan muka secara langsung Te Chu percaya asli tidaknya orang ini akan segera ketahuan bila orang ini hanya sengaja hendak membuat berita sensiasi kita basmi saja seketika daripada meninggalkan bibit bencana besar di kemudian hari benar, kalau begitu undang dia masuk kata Dewi Inung sambil tertawa lebar Shin Bui sebera mengiakan dan mengundurkan diri dari situ tak lama kemudian dia telah muncul kembali dengan membawa tiga orang manusia ketika ketiga orang tersebut memasuki ruangan batu segenap hadirin segera merasakan sikap hormat dan serius yang tiba-tiba muncul dari hati masing-masing orang yang berjalan di paling muka adalah seorang kakek berbaju ungu yang berwajah bagaikan tembaga antik sepasang matanya memancarkan sinar berkilat jenggot putihnya terurai sepanjang perut tingkah lakunya mantap dan berwibawa sekali di belakang tubuhnya mengikuti dua orang pembantunya yang tua berambut dan berjenggot putih tangannya membawa sebuah tongkat berbentuk aneh berbaju kuning, sedang yang muda berbaju bersih, putih kemerahan usianya paling ban terbaru 18 tahunan ketiga orang itu berjalan dengan langkah lebar dan kepala terangkat ke atas begitu anggun langkah mereka sampai-sampai Dewi Inun yang berada di tempat duduknya pun tergerak hatinya dan berdiri tanpa sadar ketika kakek berbaju ungu itu sudah tiba di ruangan tengah ia segera mengalihkan pandangan matanya mengawasi sekitar situ kemudian berseru dengan suara yang nyaring bagaikan genta tempat yang bagus siapa yang bernama Dewi Inun Dewi Inun segera mengernyikan alis matanya lalu menjawab, akulah orangnya boleh ku tahu siapa namamu kakek berbaju ungu itu tersenyum sebelum ku sebutkan namaku terlebih dahulu ingin ku tanyakan satu persoalan lebih dulu soal apa anda adalah keturunan keluarga yang keberapa tanya kakek itu dengan suara dalam angkatan keempat sahut Dewi Inun keningnya makin berkerut kakek berbaju ungu itu manggut-manggut katanya lagi, kalau begitu anda tentunya mengetahui dengan jelas tentang segala kejadian yang telah menimpa kakekmu Itianit bukan sejak masih kanak-kanak orang tua kami selalu membicarakan soal leluhur kami dulu kisah ceritanya boleh dibilang telah mendarah daging di tubuhku kakek berbaju ungu itu segera tertawa girang katanya lebih jauh, kalau begitu tentunya kau tahu bukan ketika leluhur Mu Itianit bertarung melawan tiga dewa si HW Asensian di bawah tebing hati duka pernah ada seorang sahabatnya dari si Ih yang buru-buru datang ke tempat kejadian tapi berhubung kedatangannya terlambat satu langkah hingga menemukan leluhurmu telah dewas di tangan tiga dewa hingga akhirnya sahabatnya itu mengeburkan jenazah U Itianit serta mendirikan baru nisan baginya sambil berkata sepasang matanya yang tajam mengawasi wajah Dewi Inun lekat-lekat kemudian baru melanjutkan tahukah kau siapakah orang tersebut Dewi Inun balas menatap wajah kakek berbaju ungu itu dengan seksama lalu sahutnya kehranan tentu saja aku tahu dia adalah sahabat karib leluhurku naga terbang dari si Ih Kong Cicu orang tuaku pun pernah menyinggung tentang perbuatan baik yang pernah dilakukan orang tua itu selama ini kami menghormatinya sebagai cuan penolong dari keluarga UI sayang sekali dia orang tua tidak mempunyai keturunan tidak memiliki ahli waris sehingga budi kebaikannya itu tak sempat kami balas kakek berbaju ungu itu seurat tertawa terbahak-bahak haaa 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 akulah Kong Cicu segenap yang hadir termasuk juga Dewi Inun pribadi menjadi tertegun sesudah mendengar jawaban tersebut selang beberapa saat kemudian Dewi Inun baru berkata sambil tersenyum lejin gemar amat bergurau Kong Ciciam Poe tak mungkin masih hidup di dunia ini hal semacam ini sama sekali tak masuk akal dan tak berdakal dipercayai oleh siapa saja tiada keandahan yang tak bisa terjadi di dunia yang lebar ini ucap si kakek berbaju ungu sambil tertawa semua kemungkinan bisa terjadi dan dialami setiap manusia atas dasar apa kau tidak mengakui keaslianku bila anda benar-benar adalah Kong Ciciam Poe dengan care apa kau bisa kakek berbaju ungu itu segera menukas perkataannya yang belum selesai diucapkan itu aku cukup memahami kecurigaanmu tegasnya saja peristiwa ini memang merupakan suatu peristiwa yang hampir tak masuk di akal dan susah dipercayai alasannya mungkin rasa curigamu itu akan lenyap dengan sendirinya pelan-pelan dia mengalihkan sorot matanya memandang sekejap sekeliling tempat itu kemudian melanjutkan tatkala leluhurmu itianit telah meninggal di sini hatiku merasa sangat masgul dan risau karenanya aku tak pernah kembali ke siih lagi tapi dengan membawa serta pelayan dan kacung aku mengembara ke segala pelosok tempat setahun kemudian sampailah kami di bukit yang peksan sebelah timur laut bila apa yang toti yang katakan benar dari wilayah siih di sebelah barat kau bisa berkelana sampai wilayah timur laut kelihatannya kepandayanmu sungguh mengagumkan selah Dewi Inun dengan sorot mati yang tajam kakek berbaju ungu itu mengawasinya lekat-lekat lalu melanjutkan kembali kata-katanya ketika aku mengajak kacung dan pelayanku memasuki bukit yang peksan untuk berpesiar akhirnya kami bertemu dengan badai salju selama 10 hari apa yang dimaksudkan badai salju selama 10 hari tanya Dewi Inun sambil tertawa selama 10 hari lamanya badai salju menyerang kami tiada hentinya itulah yang disebut badai salju 10 hari wah, kalau terjadi badai salju selama 10 hari tiada hentinya bukankah semua jalan gunung menjadi terhambat dan seluruh bumi berubah menjadi putih berkilauan kakek berbaju ungu itu manggut-manggut yee, justru karena itulah kami jadi terjebak di dalam suatu wilayah yang amat terpencil dalam keadaan begini betapapun tingginya ilmu silat yang kumiliki sulit juga untuk melepaskan diri dari lapisan salju yang menutup seluruh bukit yang peksan rasa lapar, kedinginan membuat kami hampir saja mati konyol sekali lagi Dewi Inun menyelak lantas dengan keel apakah lot yang berhasil meloloskan diri dari mara bahaya berkilat sepasang metu kakek berbaju ungu itu kami tidak terlepas dari kurungan tapi di bawah sebuah tebing yang terjal kami berhasil menemukan sebatang pohon waru di tengah salju yang begitu dingin pohon waru yang ditemukan pastilah sebatang pohon kering yang sudah tak karuan lagi tapi setelah berhenti sejenak dengan pandangan keheranan dia bertanya mengapa lot yang menyinggung soal pohon waru kakek berbaju ungu itu tertawa terbahak-bahak haa 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 sebabnya wakami bertiga telah diselamatkan pohon waru tersebut tentu saja harusku singgung tentang persoalan ini silahkan lot yang melanjutkan penuturan bupinta Dewi Inun dengan perasaan gelisah setelah melemparkan sekulung senyum misterius kakek berbaju ungu itu berkata lebih lanjut di bawah tekanan udara yang amat dingin dan lapisan salju yang begitu tebal tentu saja pohon tersebut tinggal sebuah batang kering yang tak karu-karuan lagi namun di atas dahan yang kering tersebut justru terdapat 24 butir biji waru setiap butir biji waru itu besarnya seperti buah kelengkeng warnanya merah menyala oh 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 sungguh suatu kejadian yang sangat aneh kata Dewi Inun Keheranan kakek berbaju ungu itu tertawa waktu itu kami merasa amat kelaparan tentu saja tak terlintas pikiran yang bukan-bukan terhadap buah tadi kami petik buah merah tersebut dan setiap orang mendapat delapan butir untuk menahan lapar sambil tertawa Dewi Inun menyela bila seorang sudah berada dalam keadaan kelaparan rasanya delapan butir biji waru belum mampu untuk menghilangkan rasa lapar yang menyerang badan sama sekali tidak kakek berbaju ungu itu menggoyangkan tangannya berulang kali setelah kedelapan butir biji waru itu masuk ke dalam perut bukan saja semua rasa lapar telah lenyap bahkan rasa dingin yang mencekam badan pun lenyap tak berbekas baru saat itulah aku merasa amat keheranan dan masa benda tersebut adalah buah dewa yang bisa membuat orang awet muda setelah kulakukan penyelidikan yang seksama akhirnya dapat kusimpulkan bahwa buah waru tersebut sesungguhnya adalah bibit waru kutub yang telah berusia seribu tahun mengapa dinamakan bibit waru kutub kakek berbaju ungu itu tertawa di tengah badai salju yang begitu kencang dan udara yang begitu dingin hampir mustahil buat sebatang pohon waru untuk tetap hidup di bumi sekitar situ apalagi biji waru yang tak pernah rontok selama seribu tahun lamanya tapi kesemuanya ini bisa terjadi dikarenakan ada sebab yang lain rupanya batang pohon waru itu persis tumbuh di tempat yang dilalui aliran hawa panas bumi dengan menghisap sari bumi maka pohon waru tersebut dapat mempertahankan setitik harapan untuk hidup itulah sebabnya pohon tadi menghasilkan 24 butir biji yang berhasiat luar biasa dasar nasibku lagi mujur gara-gara mendapat musibah akhirnya malah peroleh rejeki itulah sebabnya kau menjadi dewa yang tetap awet muda sambung Dewi Inun dengan mata melotot besar sambil menunding ke arah pelayan serta kacung yang berada di belakang tubuhnya kakek berbaju ungu itu berkata lebih jauh waktu itu wajah mereka persis seperti sekarang ini biar sudah lewat seabad lamanya tampang mereka masih tetap tak berubah kemudian setelah berhenti sejenak sambungnya lebih jauh menurut perkiraanku meski kami tak bisa hidup panjang umur paling tidak masih bisa hidup 3 atau 4 kali 60 tahun Dewi Inun tertegun beberapa saat lamanya mendadak ia berkata sambil tersenyum kisah cerita leti yang memang sangat menarik hati tapi rasanya aku belum dapat mempercaya kakek berbaju ungu itu seberat tertawa terbahak-bahak apakah kau masih ingin memeriksa yang lain Dewi Inun berpikir sejenak kemudian katanya menurut apa yang ku ketahui kakek berbaju ungu itu seberat tertawa terbahak-bahak sampai sekarang benda tersebut masih jarang dijumpai di dunia persilatan kakek berbaju ungu itu tertawa tergelak mendadak dia merogoh ke dalam sakunya lalu mengeluarkan sepasang senjata yang berbentuk sangat aneh dalam waktu singkat seluruh ruangan telah diliputi oleh cahaya keemas-emasan yang amat menyilaukan mati sewaktu semua orang mengawasi dengan seksama maka tampaklah benda tersebut adalah kepasang gelang emas satu di antaranya mengeluarkan cahaya yang begitu tajam sehingga sewaktu digerakan membiasakan cahaya yang begitu menyilaukan mata persis seperti cahaya seng suria sebaliknya yang berbentuk setengah lingkaran dan bersinar redup bentuknya tak berverbeda seperti rembulan yang separuh bulat sambil tertawa tergelak-gelak kakek berbaju ungu itu berkata apakah kau maksudkan sepasang gelang jit guat siang huan ini Dewi Inun membelalakan matanya lebar-lebar saking tergagaknya sampai dia tak mampu mengucapkan sepatah kata pun sambil menatap wajahnya lekat-lekat kakek berbaju ungu itu berkata lagi tentunya kau mengharapkan aku bisa mendemontrasikan kepandaian silatku sebelum mau mempercayainya bukan sebelum Dewi Inun sempat menjawab kakek berbaju ungu itu telah memainkan sepasang tangannya gelang emas berbentuk separuh bulat itu tahu-tahu sudah meluncur ke depan dengan hebatnya tampak cahaya kuning berkelebat lewat gelang emas tersebut dengan membawa gaung desingan tajam yang amat memekakkan tolingat telah meluncur ke arah dinding yang berada pada jarak tiga kaki bagaikan kilatan cahaya petir tahu-tahu obor yang dileptakan pada dinding tadi sudah terpapas kutung menjadi dua bagian sementara semua yang hadir masih termangu-mangu dibuatnya kakek berbaju ungu itu kembali sudah melepaskan gelang mataharinya pancaran cahaya yang begitu kuat dan tajam membuat semua yang hadir menajamkan matanya tanpa sadar lalu mundur setengah langkah ke belakang kriye yang terdengar suara dindingan nyaring bergema memecahkan keheningan gelang matahari yang dilepaskan kemudian telah membentur di atas gelang rembulan yang baru saja menebas putus betang obor itu begitu sepasang gelang saling beradu tiba-tiba saja benda tersebut memencarkan diri ke kiri dan kanan lalu dengan membawa desingan suara yang amat memekikan telinga senjata-senjata tersebut telah balik kembali ke tangan kakek tersebut setelah menyambut kembali kedua gelangnya kakek berbaju ungu itu baru-baru menegur sambil tertawa bergelak apakah Anda masih curiga rasa kejut dan girang menghiasi wajah Dewi Inun namun perasaan curiga masih menyelimuti seluruh perasaannya segera katanya lagi yang membuat aku keheranan adalah looti yang bukannya pergi mencari ayahku mengapa sebaliknya datang mencari aku? kakek berbaju ungu itu tertawa terbahak-bahak haaah 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 titik semuanya terdapat tiga alasan mengapa aku berbuat begini pertama aku kebetulan sedang lewat di wilayah sekitar sini kedua ayahmu sebagai ketua angkatan ketiga dari partai kupu-kupu ternyata tidak turun tangan sendiri sebaliknya hanya mengirim putrinya untuk memegang tampuk pimpinan tindakannya ini membuat aku merasa sangat tak puas kepadanya dan ketiga aku menjumpai kalian sedang terancam sekarang ancaman bahaya apakah itu tanya Dewi Inun dengan perasaan amat begetar kakek berbaju ungu itu tertawa hambar sepintas lalu nampaknya saja kau dilindungi oleh begitu banyak jago lihai dan memiliki kekuatan yang luar biasa padahal dalam dunia perselatan telah terjadi pergolakan sehingga situasi pun harus dipandang dari sudut yang berbeda pula setelah berhenti sejenak kembali katanya KHO Beng dibantu oleh Bui Lo Jin dan berhasil pula mempelajari ilmu sakti Tian Goan Sintang bila jago-jago lihai dari patih uang berkumpul semua di daratan Tiong Goan lalu keturunan dari tiga dewasi GW Asensian yang telah mendapat warisan ilmu silat dari leluhurnya menyusul pula ke sini hal ini masih dibantu lagi dengan himpunan seluruh inti kekuatan tujuh partai besar dunia perselatan membuat jumlah kekuatan mereka jadi beribu ribu orang banyaknya coba bayangkan sendiri mampukah kau menahan serangan gabungan mereka yang memiliki kekuatan sedemikian dasyatnya itu berubah hebat paras muka Dewi Inun namun di luar dia tetap paksakan tersenyum katanya cepat terima kasih banyak atas perhatian lo o tiang tapi aku yakin masih mampu untuk menghadapi mereka kakek berbaju ungu itu menghembuskan napas panjang sekalipun ayahmu memimpin partai kupu-kupu namun situasi sekarang sulit rasanya untuk membuatnya merasa lebah hati apalah gunanya kau membohongi dirimu sendiri? Dewi Inun berkerut kening jadi maksud kedatangan lo o tiang kemari adalah mengajak kau merundingkan masalah besar yang dihadapi dan membantu usahamu itu berniat membalaskan dendam bagi kematian sobat karib ku itianit setengah percaya setengah tidak Dewi Inun berkata apakah Ciam Pue tidak merasa gusar oleh sikap curiga dan pelayanan yang jelek dari ku kakek berbaju ungu itu tertawa terbahak-bahak haa 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 pengalaman yang kualami memang sulit membuat orang lain percaya kecurigaan terhadap diriku memang sudah sepantasnya dan sewajarnya tiba-tiba mencorong sinar tajam dari balik matu Dewi Inun katanya kemudian jikalau Ciam Pue memang tidak bermaksud menegur atau marah kepada kami Bo Am Pue masih ingin melakukan suatu percobaan lagi agaknya kakek berbaju ungu itu merasakan hatinya bergetar keras namun di luarnya dia tertawa tergelak haa 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 percobaan macam apakah yang kau inginkan satu-satunya yang bisa dicoba hanya ilmu silat Bo Am Pue ingin berbuat lancang dengan menyuruh keempat orang lengcu anak buahku untuk bertarung sebanyak tiga jurus dengan diri Ciam Pue haa 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 kakek berbaju ungu itu menggunakan gelak tertawa yang keras untuk menutupi perasaan tidak tenangnya akhirnya dia menatap lawannya tajam-tajam dan berkata aku adalah sahabat karib leluhurmu masa sekarang harus bertarung melawan angkatan muda dari empat generasi di bawahku Dewi Inun tertawa terkekeh kekeh, yaa, sebab hanya dengan Keru inilah keaslian Ciam Pue baru bisa diketahui apakah Ciam Pue tidak berharap perasa curiga Bo Am Pue sekalian hilang sama sekali kakek berbaju ungu itu berpikir berapa saat lamanya lalu berkata Keru seperti ini sama sekali tak masuk di akal tapi sejenak kemudian dia telah berkata lagi namun aku punya sebuah usul yang lain entah usul macam apakah itu walaupun aku enggan bertarung sendiri melawan kalian tapi pelayan tuaku ini bisa menemani kalian untuk bermain beberapa gebrakan siapa saja yang turun tangan rasanya juga sama saja kata Dewi Inun sambil tertawa kemudian setelah berhenti sejenak lanjutnya, bila pelayan Ciam Pue memiliki ilmu silat yang jauh melebih kemampuan kami sudah jelas kepandayan silat Ciam Pue jauh lebih hebat lagi tentu saja kami tak perlu curiga lagi kakek berbaju ungu itu tertawa terbahak-bahak dia segera berpaling seraya berseru antua pelayan tua yang berdiri di belakangnya segera maju ke depan dan menyaut hamba siap apa yang telah kami bicarakan barusan tentunya sudah kau ketahui, bukan? nah, coba kau yang melayani beberapa orang itu untuk bermain beberapa gebrakan hamba turut perintah Dewi Inun segera berkata pula sambil tertawa girang maafkan kelancangan Bu Ampue ini dengan cepat dia mengulapkan tangannya seorang dayang berpakaian ringkas segera muncul sambil menyodorkan sebilah pedang Chun Hang Leng Chu, He E Im Leng Chu, Chiu Hoa Leng Chu serta Teng Soat Leng Chu pun tidak menunggu perintah lagi serentak meloloskan pedang masing-masing dan mengurung pelayan tua di tengah arna sambil mempersiapkan tongkat berbentuk anehnya pelayan tua itu berkata secara tiba-tiba sambil tertawa lapor cukong ada apa? tanya si kakek berbaju ungu agak tertegun pertarungan ini merupakan pertarungan mati hidup atau kahwanya terbatas saling menutul tentu saja hanya terbatas saling menutul masa pertarungan harus berlangsung antara mati dan hidup titik ingat kau tak boleh melukai siapapun di antara mereka hamba turut perintah sementara itu Dewi Inun telah mengayunkan pedang sambil melancarkan sebuah tusukan ke depan serunya kemudian maaf Bu Ampue menyerang lebih dulu pelayan tua itu sama sekali tidak bergerak dari posisinya semula namun ujung tongkatnya yang naga bukan olar bukan itu segera dilancarkan tiga kali ketika serangan yang dilancarkan Dewi Inun membentur di atas bayangan tongkat tersebut terdengar suara dentingan yang amat nyaring ternyata serangan tersebut sudah terbendung sama sekali padahal Dewi Inun bukan menyerang secara sungguhan dengan berbuat demikian pertama dia hendak member petunjuk kepada keempat lengcu dan kedua dia ingin mengamati aliran ilmu silat dari pelayan tua tersebut mendadak terdengar keempat orang lengcu itu membentak keras keempat bilah pedang mereka berkelebat memenuhi angkasa dan melakukan pengepungan dari empat arah delapan penjuru sebaliknya Dewi Inun segera menarik kembali pedangnya sambil mundur sejauh tiga langkah dalam waktu singkat cahaya tajam telah memenuhi angkasa hawa pedang mederu-deru seluruh badan pelayan tua itu sudah terkurung oleh jardang pedang yang amat kuat pelayan tua itu tertawa terbahak-bahak segera serunya ibu pedang yang amat bagus coba lihat jurus naga ular menari bersamaku ini sementara si pelayan tua tersebut masih terkurung oleh lapisan hawa pedang yang diciptakan keempat bilah pedang tersebut mendadak tampak bayangan tongkat menerobos ke tengah angkasa lalu bagaikan geruan angin topan segera menyambar keempat penjuru serangan dasyat ini bukan saja telah menjebolkan bayangan pedang yang berlapis-lapis lagi pula dalam beberapa putaran saja seluruh cahaya pedang yang berkilauan telah terdesak balik kembali akhirnya tampak bayangan toya dan cahaya pedang lenyap semuanya hingga tak berbekas dengan wajah amat terperanjat keempat orang lengcu itu mengundurkan diri ke belakang sebaliknya pelayan tua itu tetap berdiri dengan senyuman di kulung seolah-olah tak pernah terjadi pertarungan apapun di situ baru saja pertarungan berhenti tiba-tiba terdengar Dewi Inun membentak keras laksana sambaran petir cepatnya dan menyergap pelayan tua tersebut sergapan yang dilakukan sangat mendadak ini sungguh luar biasa hal tersebut membuat si kakek berbaju ungu yang berada di sisi arena menjadi amat terperanjat serangan yang hebat seru si pelayan tua sambil tertawa bergelak bayangan tongkat segera menyambar ke muka menyongsong yang datangnya serangan itu terdengar suara desingan angin tajam deru-deru di seluruh ruangan tapi sejenak kemudian suasana telah berubah menjadi sunyi kembali kini suasana sepi yang luar biasa mencekam perasaan setiap orang sementara Dewi Inun kelihatan masih berdiri termangu di tempat semula senjata panji kupu-kupunya masih berada juga di tangannya si pelayan tua itu berdiri lebih kurang lima depa di hadapan ia tapi pada ujung tongkatnya kini telah bertengger sepasang kupu-kupu yang sedang mementangkan sayapnya bersambung ke jelit 29